Rasul mengatakan keselamatan dan kesuksesan itu ada pada tiga perkara Yang pertama Nanti di hari kiamat akan ada seorang manusia yang mendapatkan kitab catatan amalnya Ketika dibuka dia bilang saya tidak pernah haji kok ditulis hajinya tiga kali Saya tidak pernah umroh ditulis umrohnya sepuluh kali Saya tidak pernah puasa ditulis puasa saya bukan lagi senen kemis tapi daud Allah bilang iya memang itu bukan amalanmu tapi pahalanya untukmu Karena Pak Haji Fulan ngerasani kamu Bu Haji Fulan ngerasani kamu Ahli puasa Fulan ngerasani kamu Maka semua amalan mereka kamu yang dapatkan Maka hati-hati nomor satu Amsik alaika Lisanak jaga lisanak Nah maka yang kedua kalau kita kepingin selamat dan kepingin sukses Yang betah di rumah Yang kerasan di rumah Orang yang di rumahnya iman Di rumahnya amal soleh Allah kasih perasaan tenang dan betah di rumah Yang ketiga Wa begi ala khati atika Tangisi dosa dan kesalahanmu Jangan merisaukan masa lalu Betul Tapi menangisi masa lalu untuk tujuan Karena kita kepingin tobat itu bagus Dikala banyak orang menangis karena dunia Sementara antum nangis karena dosa Dan itu hubungannya dengan akhirat Maka itu luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!